Mengalami informasi kita pemirsa, pada perhelatan Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Kepri tahun 2018 untuk mewakili Tanjung Pinang, Kelurahan Kampung Bulang diharapkan mampu dan cukup berprestasi untuk bersaing dengan Kelurahan atau Desa Seprovinsi Kepri. Penilaian Lomba tersebut diadakan di Aula Kelurahan Kampung Bulang Tanjung Pinang. Penilaian Lomba Desa Kelurahan Terbaik Provinsi Kepri diadakan di Aula Kelurahan Kampung Bulang Tanjung Pinang pada saat sampai Juli 2018. Dalam kesempatan tersebut, Kelurahan Kampung Bulang diharapkan mampu dan cukup berprestasi untuk ikut serta bersaing bersama Kelurahan atau Desa Seprovinsi Kepri. Salah satu penilaian dalam Lomba Kelurahan ini adalah profil Kelurahan yang berisikan data atau keterangan Desa atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan dari tim penilai, sesuai dengan peraturan Permendagri yang berstandarkan nasional. Selain itu, penilaian juga dilihat dari prestasi-prestasi yang pernah diraih. Dalam hal ini, Kelurahan Kampung Bulang dinilai cukup menonjol dan berprestasi dalam segala bidang. Sinergitas antara perangkat Kelurahan dan masyarakat terbangun secara harmonis. Mudah-mudahan Tanjung Pinang bisa menjadi juara di Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi yang pada tahun ini, Alhamdulillah diwakili oleh Kelurahan Kampung Bulang. Karena kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Tanjung Pinang ini biasanya selalu ada di tiga besar. Dan tadi seperti sambutan Pak Wali yang disampaikan kepada forum yang hadir bahwa memang kita berharap tahun ini menjadi tahun yang lebih baik karena kalangan-kalangan kita ada di urutan kedua. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Lomba ini, sebenarnya ini juga kan bisa memacu tujuan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Kita sama-sama tahu bahwa sasaran reformasi birokrasi itu ada tiga. Pertama, birokrasi yang bersih dan akutabel. Yang kedua, efektif dan efesiensi. Dan yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dengan adanya Lomba-Lomba seperti ini, dan tidak ada pun Lomba seperti ini, memang hal-hal yang mengarah ke situ sudah kita pacu dari jauh-jauh hari. Artinya, untuk menunjukkan reformasi birokrasi dengan tiga sasaran melalui lapan area perubahan, ini secara mata kita wajibkan di setiap lorah hari. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Selamat datang, Bapak.